Assalamualaikum Wr Wb teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin teman-teman sobat isram law sudah nonton belum video ini ya ini ada bang jago dari cimahi menghajar pemotor hingga kejang-kejang nah beritanya ini ya udah di nonton belum videonya ini luar biasa ya hebat dia nah ini gila ya ini bang jago dari daerah cimahi dia menghajar seseorang pemuda hingga tersungkur jatuh dan kejang-kejang nah ini tiga kali ya si pelaku ini ya informasi yang saya baca dari sumber yang saya baca itu awalnya mereka berkendara motor ya di jalan raya akhirnya mereka saling senggol dan saling kejar-kejaran dan pelaku berhasil menghentikan si korban pas depan kantor BPJS cimahi nah setelah itu korban sudah melakukan permohonan maaf kepada si pelaku namun sadar saja si pelaku tetap melakukan penganyayaan penganyayaan hingga korban tersungkur jatuh bahkan kejang-kejang ya aduh kejang-kejang nah terus kemudian setelah melakukan aksinya melakukan penganyayaan dia berusaha kabur dari cimahi menuju cianjur nah karena videonya ini sudah viral dan polres cimahi berhasil mengidentifikasi pelaku dan akhirnya dikejar sampai ke cianjur dilakukan penangkapan terhadap pelaku di wilayah cianjur nah seperti itu ya nah kemudian korban ini mengalami luka-luka luka-luka pada bagian pelipis kanan dan juga pada bibir ya bibirnya bengkak atau bahkan sampai doer gitu ya nah kira-kira pelaku ini diancam dengan pasal berapa berapa tahun ancaman pidananya oke baik teman-teman karena ini masuk dalam kategori penganiayaan ya penganiayaan maka penganiayaan ini diatur dalam pasang 351 KUHP ya dimana ancaman pidananya ini ya paling lama dua tahun nah itu ayat satu nah kalau di ayat duanya itu penganiayaan mengakibatkan luka berat ayat dua ya maka ancaman pidananya itu paling lama lima tahun karena kita lihat video video si korban yang dihajar sampai dia terjatuh lalu kejang-kejang mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah pelipis terus kemudian pada bibir nah ini masuk dalam kategori penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat dua mengakibatkan luka berat dimana ancaman pidananya itu paling lama lima tahun dimana korban ini bekerja sebagai karyawan ya sebagai karyawan di salah satu perusahaan perusahaan apa itu ya konveksi ya perusahaan konveksi nah begitu dia mau mudik pulang kampung papasan dengan pelaku akhirnya saling senggol ya dihajar lah dihajar sampai terjatuh tersungkur dan kejang-kejang nah itu ya teman-teman ya kasihan ya kejadian ini tanggal 19 April tahun 2023 dua hari sebelum perayaan hari raya Idul Fitri nah pelaku hari ini ya akhirnya dia berlebaran di penjara di bui kasihan karena dia tidak mampu mengontrol dirinya sehingga dia harus berurusan dengan hukum ya maka dari itu dalam hal berkendara di jalan raya ya memang yang dibutuhkan adalah kehatian-hatian dan juga kesabaran ya kalau tidak sabar tidak mampu mengontrol emosi maka yakinlah setiap hari akan terjadi perkelahian di jalan raya ketika sang pengendara tidak mampu mengontrol emosinya tidak bersabar nah itulah kira-kira ya teman-teman oke teman-teman demikian apa yang saya sampaikan semoga informasi ini bermanfaat mengenai pasal penganiayaan ya penganiayaan berat diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUHP dimana ancaman pidananya yaitu paling lama 5 tahun oke teman-teman karena ini masih suasana lebaran saya punya kue putri salju ya sepertinya enak nih untuk dicicipin teman-teman ya bagi teman-teman yang mau merayakan hari raya idul fitri boleh kontek-kontek kita mengundang kita untuk bersilaturahmi bertatap buka kita makan makanannya kue-kuenya amin ya mantap ayah mamah ayah